Pemain berusia 35 tahun itu telah mencetak 29 gol dari 33 laga. Ini artinya David Da Silva merupakan pencetak gol terbanyak BRI Liga 1 musim ini. Dua Brazil di lidi depan skuad Pangeran Biru diharapkan kembali tajam demi membawa Persib Bandung meraih trofi Liga 1 yang terakhir kali diraih pada tahun 2014. Jika Persib punya David Da Silva, Maduro United punya Hugo Gomez alias Jaja. Sama-sama pemain asal Brazil, ia kerap menjadi penentu kemenangan sampai kerap. Jaja yang sudah tampil sebanyak 32 laga telah mencetak 10 gol termasuk gol ke Gawang Borneo FC Samarinda. Yang membawa Maduro United mengamankan tiket final Championship Series BRI Liga 1. Tapi saat laga final lag pertama, Jaja dibuat tidak berkutik menghadapi lini belakang skuad Pangeran Biru. Ia bahkan harus keluar dari laga pada babak kedua karena cedera dan digantikan oleh Ricky Ariyansyah. Pekerjaan rumah menjadi beban pelatih sementara Rahmat Basuki untuk membawa Maduro United mencetak sejarah menjuari Liga 1 untuk pertama kalinya. Jaja diharapkan lekas pulih dan cedera. Dan pemain lainnya pun dalam kondisi prima setelah bertarung di hadapan supporter sendiri di gelora bangkalan Jawa Timur pada 31 Mei 2024. Ya itu dia persiapan kedua striker yang haus gol itu. Memang kalau kita lihat di atas kertas, Persib Bandung lebih diunggulkan. Tapi tidak menutup kemungkinan siapa tuh antara benang 4-0 gitu. Dan tiba-tiba Maduro United bawah tropi. Tidak ada yang tahu begitu ya.